Anda kembali menyaksikan spesial program Tech & Telco Outlook dalam rangkaian Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia. Dan kita masih akan melanjutkan diskusi bersama dengan VP Marketing Management Telkom Indonesia, Bapak E. Kurniawan. Pak Kurniawan, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Nah, kalau kita masih berbicara terkait dengan potensi ya Pak, ya kita ketahui juga bahwa berdasarkan laporan firma ResetData.ai, ini bertajuk State of Mobile 2023, masyarakat Indonesia ini kecanduan scrolling handphone Pak. Bahkan tadi sempat ngobrol juga sama Pak Sem begitu ya, bahwa rata-rata untuk setiap orangnya di Indonesia ini scrolling handphone bahkan bisa 7 jam per hari Pak. Pak Sem tadi bilang kalau Indonesia 8 jam katanya. 7 hingga 8 jam sehari, jadi ini betul-betul begitu besar potensinya. Dan kalau kita lihat secara angka, by number juga pengguna, tadi ya internet kita juga begitu besar, bahkan hingga 76,5 persen. Dan di satu sisi ini kan sekali lagi adalah peluang ya Pak untuk Indihome. Tapi seperti apa Anda melihat ini sebagai peluang atau potensi untuk Indihome Pak? Ya, pertama ada dua hal yang mungkin kita sebagai, kami sebagai broadband operator harus prepare di kondisi seperti ini. Yang pertama adalah kami harus memastikan bahwa layanan kami, konektivitas yang dinikmati oleh para pelanggan itu bisa menikmati itu semua gitu. Mudah menjangkau layanan-layanan yang ada di OTT, ada di atasnya konektivitas. Tidak mudah dalam artian bisa cepat gitu. Dan kapan saja bisa diakses gitu, itu mudah gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kami salah satunya untuk mencapai kesana adalah bekerjasama dengan The Giant Technology. Jadi Google, Facebook, kemudian Microsoft, semua yang bergerak banyak di OTT. Bahkan dengan The Giant OTT yang untuk konten-konten seperti Netflix, Disney, dan sebagainya. Itu kerjasama dengan Telkom. Yang utama apa? Yang utama ini sementara kita tidak arah ke arah monetizing. Yang pertama adalah experience, customer experience. Ketika mereka memiliki CDN, CDN memakai nasional, jadi tidak harus ke internasional ketika akses. Tidak perlu ke internasional akses broadband gitu. Karena dia sudah menaruh di Indonesia gitu. Nah, The Giant Technology ini sudah menggunakan proses itu di digital CDN-CDN di Indonesia. Akhirnya, akses ke sana makin cepat gitu. Akses ke Facebook, ke Google itu makin cepat. Jadi, teman-teman masyarakat Indonesia yang tadi keselanjingan scroll. Sampai 8 jam per hari, mungkin bisa berkurang ya Pak Karaksi sih lebih cepat. Jadi lebih cepat, malah lebih banyak orang yang akan scroll mungkin. Oh, ada jurnal paham. Jadi, kita memastikan itu. Kemudian yang kedua, barulah kita nanti kerjasama dengan Tech Company Giant itu untuk mencari opportunity-opportunity bersama agar bisa memberikan, utamanya kami di samping monetizing adalah memberikan keberlangsungan bisnis ekonomi masyarakat. Itu saja. Mereka lebih ada peluang-peluang ketika kita bekerjasama dengan Giant Technology di internasional. Oke, baik. Berarti tadi poinnya adalah kolaborasi. Begitu ya Pak ya? Tadi kolaborasi untuk transformasi digital. Nah, ini juga sama seperti yang tadi dibahas juga begitu Pak ya. Bahwa kita saat ini juga bersama-sama untuk maju ke dalam tadi untuk digitalisasi transformasi digital dari berbagai pihak juga begitu. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Sam, sempat dari masyarakat, dari pemerintah, dan juga dari industri. Nah, di satu sisi, seperti apa Indihome sebagai industri, Pak? Bisa memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya? Ya. Jadi, tetap tadi saya cerita Indihome itu punya dua fokus ya. Pertama, kita lebih ke arah production priority, memberikan layanan terbaik kepada customer, masyarakat Indonesia. Tadi Pak Sam cerita bahwasannya ada tanggung jawab dari operator, broadband operator atau telecommunication operator untuk menjangkau bukan hanya di lokasi-lokasi perkotaan gitu. Tapi kita sudah menjangkau di pulau-pulau terluar di Indonesia. Jadi kami itu 97% sudah mencapai di kota dan kabupaten sudah ada. 97% ya Pak ya? Itu kalau Indihome saja. Kalau kita menggunakan, kita punya tiga teknologi, Pak. Teknologi yang pertama adalah fixed broadband, itu Indihome. Kemudian fixed world access itu kita kenal dengan orbit, yang Telkomsel punya. Kemudian ada lagi seluler yang Telkomsel punya. Jadi tiga-tiganya ini fokusnya adalah untuk menjangkau masyarakat kepada keadilan untuk akses digital. Seperti yang diminta oleh Presiden kita ya. Bahwa kalau dimanapun berada, dia bisa akses ke digital. Itu yang pertama. Jadi kita memanfaatkan tiga teknologi ini untuk bisa menjangkau masyarakat. Kemudian yang kedua adalah di samping produk superiority, kita punya namanya brand superiority. Ada tanggung jawab dari brand, dari company. siapapun sebenarnya di Indonesia yang punya company, punya tanggung jawab untuk sosial. Empowering society. Kami bilang empowering society. Makanya kita bilang brand superiority gitu. Jadi adanya keberadaan Indihome, adanya keberadaan kita, itu bisa dinikmati oleh komunitas gitu. Sehingga kita banyak kerjasama dengan komunitas-komunitas. Komunitas gamer, komunitas konten dan sebagainya. Untuk kerjasama dengan kami. Kemarin, tahun kemarin kita punya Indonesia keren gitu. Memerangkatkan 14 orang ke Dubai. Dari 3.000 orang yang ikut di Indonesia keren gitu. Dan sekarang 14 orang itu sudah cukup terkenal juga di Indonesia. Oh iya. Nah, saya pikir itu bagus komunitas. Kita punya Indihome Gideon Badminton Academy. Itu udah dua orang juara internasional. Anak-anak muda masih SMP, masih SMA. Jadi komunitas-komunitas, kita punya gamer. Limited Sport Academy. Itu untuk teman-teman yang suka esport gitu, belajar di Indihome. Jadi bagaimanapun juga silakan teman-teman komunitas bisa bersama kami untuk maju bareng-bareng. Karena ini adalah kepentingan kami juga untuk bisa bersama-sama memajukan bangsa Indonesia gitu. Oke baik, tadi sekali lagi juga merangkul komunitas yang ada, merangkul masyarakat yang ada begitu kan. Untuk bersama-sama tadi masuk ke dalam era transformasi digital juga. Dan tadi yang salah satu poin yang menarik juga adalah seperti apa Indihome ini juga artinya memiliki tadi ya istilahnya kayak tanggung jawab sosial juga ya Pak ya tadi untuk pemerataan digitalisasi di tanah air. Nah berbicara terkait dengan pemerataan. Ini isu yang sebetulnya bisa kita katakan cukup sulit tapi begitu fundamental Pak. Tapi tadi Anda juga sempat menyebutkan begitu ya bahwa sebetulnya kalau dari Indihome sendiri cukup fleksibel karena teknologinya kemudian produknya juga begitu beragam begitu. Tapi strategi atau program apa saja Pak yang disiapkan oleh Indihome untuk membantu pemerataan pembangunan jaringan di tanah air Pak. Jadi Indihome tadi saya cerita ya tentang tiga teknologi yang menggawangi sebuah pemerataan digital connectivity. Nah untuk Indihome kami saat ini sangat masif untuk mengkolaborasikan antara Indihome dan Orbit. Jadi ketika dalam satu daerah di situ masih belum terjangkau fixed broadband gitu maka Orbit duluan masuk ke sana. Orbit penetrasi di sana kemudian ketika kemudian terjadi high usage pemakaian kuotanya terlalu tinggi gitu di satu tempat fixed broadband bisa ditarik ke sana. Agar masyarakat mulai bisa memanfaatkan kuota yang lebih besar lagi. Itu pola-pola seperti itu kita manfaatkan agar apa? Agar investasi pun juga tidak terlalu berlebihan gitu. Agar efisien ya Pak ya? Masyarakat kemudian menikmati ketika lihat kita responnya seperti apa, responnya bagus, masyarakat ternyata di situ maju baru masuk fixed broadband. Karena fixed broadband itu peer-to-peer. Kita menginvestasikan tarikan satu-satu ke rumah-rumah. Beda dengan fixed wireless ya. Masang satu modem bisa dipakai untuk beberapa orang gitu. Nah ini kombinasi ini dilakukan baik itu parsial, Orbit dulu masuk kemudian Indium. Atau kita juga bisa ketika di situ terjangkau bareng kita jual namanya Indium Orbit. Masyarakat bisa kapanpun pakai mau fixed broadband atau mau Orbit bisa dipakai berdua-duanya gitu. Saling meng-backup gitu. Oke baik. Tapi tadi sekali lagi impresif ya Pak tadi strateginya artinya tadi secara kos juga bisa efisien ya Pak 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 Pertini Home ya? Kita pengen penetrasi tetap jalan tapi tetap pertimbangan investasi juga harus kuatlah ya. Betul-betul. Tapi di satu sisi ya tadi ya efektif dan sesuai dengan targetnya langsung gitu ya Pak ya. Nah kemudian terakhir Pak Kurniawan Indihome juga kita ketahui telah membentuk ekosistem layanan digital yang lengkap dan juga terintegrasi. Seperti penyediaan jaringan pintar berteknologi IoT Indihome Smart yang mana ini juga aksesnya banyak begitu Pak kita ketahui juga bahwa kerjasamanya juga banyak. Seperti yang tadi Anda katakan sekarang eranya juga kolaborasi ya Pak ya apalagi di sektor teknologi begitu. Nah ini seperti apa sih Pak strategi Indihome untuk memaksimalkan profitabilitas dan arus kas dari layanan ini? Ya jadi memang utamanya telkom itu punya tiga platform untuk digital. Pertama digital konektiviti. Orang mengenalnya digital konektiviti itu ya Indihome dan seluler telkomsel gitu. Sebenarnya kita juga punya satelit nanti bentar lagi juga kita akan akses satelit bisa diakses di mana saja. Kemudian kita punya namanya digital platform. Digital platform itu lebih banyak yang tadi ada pijar ada macam-macam gitu. Kemudian ada cloud service gitu kita cloud baik itu kita menawarkan cloud untuk personal maupun cloud untuk bisnis ya seperti itu. Nah ada juga digital service yang sifatnya ke Windows of Entertainment. Windows of Entertainment itu apa? 14 OTT nih dari Netflix, Catch Play, Disney dan sebagainya. Orang kan harus ketika mau akses di TV harus satu-satu gitu kan. Sekarang nggak usah pakai Indihome TV saja disitu udah 14 OTT. Oh ya udah semua ya Pak ya? Oke Pak. Disitu udah 14 OTT dan layan-layanannya ke depan akan terintegrasi Mbak. Ini sekarang mungkin masih expose layanan-layanan itu ada di Indihome TV gitu. Tapi ke depan ini jadi akan jadi sistem terintegrasi cukup bayar Indihome TV bisa menikmati semua layanan OTT kayak gitu-gitu. Oh wow berarti tidak perlu langganan satu persatu ya. Nanti kita akan bikin ke depan seperti itu. Sekarang mungkin masih oke kalau mau layanan ini masih beli dulu ke video ini ke Netflix. Nanti kita akan ada tawarkan kalau mau ala karte silahkan. Kayak gitu lah. Kalau mau yang bayar satu kali bisa nonton semua juga silahkan gitu. Ada kita tawarkan seberapa senang teman-teman untuk memanfaatkan ini kita coba deliverikan kepada masyarakat gitu. Oke baik. Wow ini menarik sekali ya Pak ya tadi seperti apa outlook ya tentunya tadi dari Indihome di sepanjang tahun 2023. Kemudian juga strateginya juga tadi sangat bisa kita katakan impresif juga ya Pak ya tadi sekali lagi. Terima kasih Pak E. Kurniawan selaku VP Marketing Management Telkom Indonesia telah berdiskusi bersama kami. Sekali lagi terima kasih sudah hadir langsung di Studio CNWis Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak. Terima kasih Pak.